Kau terlalu tidak berpengalaman untuk menandingi aku dalam teknik pedang. Lin Suan mendengus dingin, dia menggunakan teknik pedang kosmos, menggunakan segalanya sebagai pedang. Demikian pula, cahaya bintang di sekitarnya berubah menjadi pedang bintang dan terbang keluar. Keduanya adalah kekuatan bintang. Namun, energi pedang Lin Suan jelas lebih menakutkan. Ia merobek 72 pedang bintang menjadi berkeping-keping. Singer terus mundur, lebih dari selusin bekas pedang muncul di tubuhnya. Setengah dari tulang-tulang di tubuhnya patah, memperlihatkan tulang-tulangnya yang berwarna putih pekat. Pemandangan yang sangat mengerikan. Kalian berdua tidak bisa melakukannya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Sialan, serang bersama. Dua Supreme lainnya menyerbu. Bersama dengan Singer dan Martial Demon, mereka berempat menyerang bersama. Mereka menyerang Lin Suan dari segala arah. Lin Suan tertawa keras. Kemudian, dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi. Pedang panjang itu terhunus. Energi pedang menari-nari, membawa aura misterius. Teknik abadi satu pedang. Kemampuan ilahi satu pedang. Bahu Singer tertusuk. Salah satu lengan Martial Demon terputus. Dua sembilan surga tertinggi lainnya juga terpental, memuntahkan setegup darah. Lin Suan menjadi semakin berani saat bertarung. Dia seperti dewa pedang yang tak tertandingi. Ledakan-ledakan-ledakan. Martial Demon memuntahkan darah lagi dan jatuh ke dalam kehampaan. Wajah Singer pucat, tubuhnya bergoyang. Sialan, kekuatan pihak lain terlalu mengerikan. Baik itu teknik abadi maupun kemampuan ilahi, semuanya dikembangkan secara ekstrim. Apakah orang ini benar-benar akan berjalan di jalan keabadian? Ia bertarung sendirian melawan empat ahli top dan tetap unggul. Kekuatan Lin Suan melampaui harapan semua orang. Pada saat ini, Permaisuri di kejauhan pun mulai bergerak. Dia mengeluarkan tongkat giok dan terbang ke depan. Seberkas cahaya tongkat kerajaan melesat di langit. Seketika, dua supremes menjerit dan berubah menjadi kabut berdarah. Mereka terluka parah. Pada saat kritis, keduanya pulih ke puncaknya. Meskipun mereka tidak mati, mereka sangat menderita. Mereka mungkin tidak akan dapat pulih dari luka serius mereka dalam beberapa ratus tahun. Wanita ini sangat menakutkan. Tongkat kerajaan yang dipegangnya memiliki kekuatan misterius. Apakah mereka masih ingin bertarung? Orang-orang dari Istana Agung ini pucat. Dari segi kekuatan, akan sulit bagi mereka untuk menang. Terlebih lagi, malaikat maut juga ditahan oleh orang-orang dari alam dewa. Kecuali alam paramita mengirimkan lebih banyak kaisar agung. Namun, Dao Chen dari Gigan belum membuktikan daunnya, jadi Gigan mungkin tidak akan mengerahkan semuanya. Sial, sepertinya aku hanya bisa mundur. Tepat saat mereka ragu-ragu, Sang Permaisuri menyerbu keluar, menangkap salah satu paragon iblis besar dan menyerangnya dengan ganas. Para iblis agung yang agung pun tercengang. Meskipun ia telah pulih hingga puncaknya, cederanya terlalu parah. Ah! Dia menjerit dengan sedih. Hati dan jiwanya hancur. Darahnya menetes dari sembilan langit. Semua orang merasakan darahnya menjadi dingin. Dia sudah mati, seorang makhluk tertinggi. Ini terlalu tidak biasa. Orang harus tahu bahwa paragon bahkan lebih mengerikan daripada Dao Verifir. Mari kita lihat siapa lagi yang berani bergerak. Permaisuri mendengus dingin. Yuruyu di tangannya menjadi semakin menakutkan. Mundur. Malaikat maut di langit meraung. Orang-orang dari aulah tertinggi segera mundur. Semuanya terluka, dan mereka sangat tidak mau menerima hal ini. Tunggu saja. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Sang malaikat maut pun pergi. Muridnya telah terbunuh, jadi dia pasti akan membalas dendam. Aku akan menemani mu kapan saja. Suara Lord Alkohol terdengar. Dia sama sekali tidak peduli. Aulah tertinggi terlalu sombong akhir-akhir ini. Sudah saatnya memberi mereka pukulan keras. Melihat para paragon ini pergi, Sing, Er dan Marsial Dimen juga mundur dengan panik. Namun, bagaimana Lin Suan bisa membiarkan mereka berdua pergi? Dia melangkah di udara, dan pedang pembunuh abadi di tangannya memancarkan cahaya dingin yang menusuk, menyatu dengan pedang naga besar. Membunuh dewa dengan satu pedang. Deru jiwa pedang naga agung bergema di seluruh dunia. Semua orang merasa tubuh mereka akan terbelah. Banyak sekali orang yang bersujud di tanah. Ketika Guhan melihat pemandangan ini, dia berbalik dan berlari. Kaisar Agung Bailey juga menghela nafas. Sudah berakhir, kedua orang itu pasti sudah mati. Sialan Lin Woody, dia terlalu sombong. Bahkan para Marsial Monarch pun mulai gemetar. Mereka menyadari bahwa pedang ini tampaknya mampu membunuh seorang Kaisar Agung. Tidak. Singer meraung ketakutan. Dia mengerahkan kekuatan bintang-bintang untuk membentuk perisai langit berbintang untuk melawan. Marsial Dimen berbalik dan berlari. Dia memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Namun, itu tidak berguna. Serangan pedang Lin Suan merupakan pukulan yang mematikan. Dia yakin bahwa dia bisa membunuh seorang Marsial Monarch, apalagi yang lainnya. Setelah serangan pedang ini, seluruh laut bintang teratai merah terbelah dua. Keretakan spasial tidak menghilang dalam waktu lama. Singh, R. dan Marsial Dimen telah lama menghilang. Keduanya hanyalah Kaisar Semu. Meskipun mereka memiliki harapan untuk mengukuhkan daum mereka, mereka bukanlah Kaisar Agung. Oleh karena itu, mereka hancur menjadi abu akibat serangan pedang ini. Apakah mereka sudah mati? Semua orang menelan ludah, tercengang. Serangan pedang ini terlalu mengerikan. Siapa yang bisa menahannya? Wajah Kaisar Besar Bailey juga sangat muram. Sialan. Sebelumnya, dia masih bersuka cita. Ola tertinggi telah menderita kerugian besar. Bahkan murid Dewa Bumi telah meninggal. Tetapi sekarang, tampaknya situasi mereka juga tidak baik. Kematian dua orang jenius lainnya membuatnya sakit kepala. Para jenius pengonfirmasi daum ini bukanlah kubis. Di masa depan, mereka semua memiliki harapan untuk menjadi Kaisar Agung. Lin Woody, perseteruan ini sangat besar. Dia mendengus dingin. Serangan pedang ini merupakan pukulan yang mematikan. Tapi, bisakah kamu menggunakan serangan pedang kedua? Aku khawatir kamu tidak punya banyak tenaga lagi, kan? Anda dapat mencoba. Lin Suan menatap pihak lain dengan ekspresi yang sangat dingin. Kaisar Agung Bailey mendengus dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak siap untuk mencoba. Sebaliknya, dia berkata, kami, pihak lain, telah mengeluarkan tujuh konfirmasi daum. Di antara semuanya, orang yang benar-benar membuktikan daunya adalah Tuan Muda Dauchen. Dan Tuan Muda Dauchen akan segera membuka jalan menuju peneguhan Dao. Lin Wudi, bisakah kau pulih? Jika tidak bisa, tunggu saja kematian. Dengan itu, Kaisar Agung Bailey berbalik dan pergi. Dia harus segera memberitahu Dauchen. Serangan pedang tadi terlalu mengerikan. Dauchen harus bersiap. Lin Wudi ini memang yang paling sulit dihadapi. Apa Dauchen? Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Dia sama sekali bukan tandinganku. Lin Suan berkata dengan dingin. Mendengar ini, Kaisar Agung Bailey berhenti. Dia menoleh dan mencibir. Aku lupa memberitahumu. Ada beberapa hal yang belum Anda ketahui, bukan? Apa yang ingin Anda katakan? Lin Suan mengerutkan kening. Kaisar Agung Bailey tersenyum. Ayahmu, Lin San, adalah Kaisar Perang saat itu. Tahukah kamu bagaimana Kaisar Perang meninggal? Dia dibunuh oleh Saber Imortal dengan satu serangan. Lin Suan benar-benar tidak tahu tentang ini. Kaisar Agung Bailey melanjutkan, Tuan Muda Dauchen adalah putra Dewa Pedang. Dulu, Saber Imortal bisa membunuh Kaisar Perang. Sekarang, Tuan Muda Dauchen bisa membunuhmu. Jadi, besiaplah untuk mati. Dengan itu, Kaisar Agung Bailey tertawa keras dan berbalik untuk pergi. Yang lain sangat terkejut. Benar-benar ada hal seperti itu. Jika itu benar, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan diri Lin Suan. Pupil mata Lin Suan mengerut. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya dingin keluar dari matanya. Berengsek. Dia adalah putra musuhnya. Benarkah hal ini? Lin Suan menatap Permaisuri. Permaisuri mengerutkan kening dan berkata, Tanyakan saja pada Dewa Pedang Anggur. Ada beberapa hal yang tidak begitu aku yakini. Di langit, Pedang Anggur Abadi turun. Dia melambaikan tangannya dan pusaran hitam mengisolasi yang lain. Kemudian, dia menghela nafas. Benar sekali. Apa yang dikatakan orang itu benar. Namun, Nak, jangan terpengaruh. Saat itu, Kaisar Pertempuran hanyalah Kaisar Agung. Saber Immortal sudah menjadi Earth Immortal. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Sekarang ayahmu telah menjadi Dewa Bumi, perbedaan di antara keduanya pun menyusut dengan cepat. Jadi, jangan dimasukkan ke hati. 6.132. Jadi musuh ayah sebenarnya adalah Saber Immortal. Apakah dia seorang Earth Immortal? Mata Lin Suan berkedip. Dia berkata, Musuh ayah, menurutku dia harus bisa mengatasinya sendiri. Namun, ada beberapa dendam yang harus diambil. Dao Chen tidak perlu hidup. Pertarungan peneguhan Dao juga merupakan pertarungan hidup dan mati. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Suamiku, aku percaya padamu. Sueki dan yang lainnya juga berkata. Namun, Dewa Pedang Anggur tidak mengatakan apa-apa. Matanya berkedip. Sepertinya dia harus mengundang Dewa Perang. Karena Dao Chen telah mengukuhkan Daonya, pihak lain pasti akan dijaga ketat. Akankah Saber Immortal datang? Kalau Saber Immortal datang dan menyerang lagi, pasti akan merepotkan. Saber Immortal bukanlah Earth Immortal biasa. Dia mengembangkan teknik Immortal. Saat ini, hanya Dewa Pertempuran yang mampu menekan pihak lain. Namun, Dewa Pertempuran mungkin tidak dapat menyerang terlalu sering dalam kondisinya saat ini. Itu sungguh merepotkan. Tampaknya dia harus mempercepat langkahnya. Dinasti Abadi Yuhua telah muncul. Sang Dewa Pedang Anggur berpikir dalam hati. Tentu saja, dia tidak memberitahu Lin Suan tentang hal-hal ini. Agar tidak menambah bebannya. Sekarang, satu-satunya hal yang harus dilakukan Lin Suan adalah dengan cepat menyesuaikan kondisinya ke puncak. Masuki Pertempuran terakhir. Lin Suan tentu saja mengetahui hal ini juga. Oleh karena itu, setelah mereka kembali, mereka segera memasuki tanah kuno untuk memulihkan kultifasi mereka. Di sisi lain, setelah Kaisar Baili kembali, ekspresinya juga serius. Dia datang ke Daochen. Daochen membuka matanya dan berkata, melihatmu, kamu seharusnya gagal, kan? Gu Han benar-benar tidak berguna. Di mana dia? Aku tidak tahu. Kaisar Baili menggelengkan kepalanya. Setelah pertempuran, aku tidak tahu ke mana dia pergi. Daochen berkata, lupakan saja dia. Lin Wudi memenangkan pertempuran ini. Kaisar Baili mengangguk. Ia, dia menang, dan Gui Kianye sudah mati. Pertarungan hebat terjadi antara alam ilahi dan istana tertinggi. Bahkan Dewa Bumi pun ikut beraksi. Raja Beladiri Baili menjelaskan situasinya kepada Kinan. Pada akhirnya, dia berkata, Singer dan Marsial Demon juga sudah mati. Mereka dibunuh oleh pedang Lin Wudi. Pedang terakhir di tangannya sedikit menakutkan. Pedang di tangannya sangat tajam. Terlebih lagi, dengan pedang naga besar, pedang itu dapat membunuh seorang Kaisar besar. Dengan itu, dia berhenti berbicara dan menatap Dao Chen. Jelas sekali dia sedang mengingatkan Dao Chen. Mendengar ini, Dao Chen juga berkata, ini benar-benar mengejutkan. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Tapi jangan khawatir, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Kaisar Agung Baili memang khawatir karena Dao Chen hanya menggunakan tiga jurus untuk membunuh Kaisar Agung. Di sisi lain, Lin Xuan hanya membutuhkan satu gerakan. Kesenjangan ini agak terlalu besar. Namun, Dao Chen tersenyum dan berkata, Apakah menurutmu aku membunuh seorang Kaisar Agung dengan tiga serangan pedang dengan seluruh kekuatanku? Kamu terlalu meremehkanku. Itu hanya serangan biasa dari saya. Kaisar Agung Baili merasa jauh lebih rileks setelah mendengar ini. Meskipun dia selalu mengikuti dan melayani pihak lain. Akan tetapi, dia tidak tahu sampai sejauh mana kekuatan Dao Chen yang sebenarnya. Namun, dia tetap mengingatkannya, sekarang anak itu telah bertempur satu demi satu, saya khawatir dia tidak memiliki banyak kekuatan, dan dia juga terluka. Sekarang adalah waktu terbaik bagi kita untuk menyerangnya. Dao Chen mendengar ini dan tertawa, Kamu tidak percaya padaku. Aku tidak ingin bertarung sekarang. Karena dia ingin membuktikan daunnya, dia harus mengalahkannya di puncak kemampuannya. Sebarkan berita bahwa aku ingin bertarung dengannya sampai mati dalam waktu sebulan. Apa? Sebulan? Kaisar Agung Baili mengerutkan kening. Dao Chen mendengus dingin, benar sekali, dia seharusnya bisa pulih ke puncaknya dalam sebulan. Saya ingin dia meninggal pada saat yang paling mulia. Mengapa kamu tidak pergi? Ya, aku tahu. Kaisar Agung Baili berbalik dan menyebarkan berita itu. Alam semesta sangat terkejut. Lin Xuan telah memenangkan pertempuran dengan Gui Kianye. Tidak hanya itu, dia bahkan telah membunuh Gui Kianye dalam pertempuran ini. Dia bahkan telah membunuh beberapa verifikator Dao lainnya. Anya, Xing Er, dan Wu Mo, ketiganya juga merupakan verifikator Dao yang sangat kuat, tetapi mereka semua telah dibunuh oleh Lin Xuan. Dalam sekejap, reputasi Lin Xuan telah mencapai puncaknya. Bahkan, banyak sekali orang yang merasa bahwa dia mungkin akan membuktikan Daonya dan menjadi Kaisar Agung. Namun, berita lain juga tersebar. Dao Chen sebenarnya adalah putra seorang Dewa Bumi. Dan Dewa Bumi ini pernah membunuh Ayah Lin Xuan, Kaisar Pertempuran. Dendam antara kedua belah pihak sangat dalam. Dalam sekejap, banyak sekali orang berdiskusi dengan bersemangat. Bisakah Lin Xuan membalaskan dendam ayahnya? Bisakah dia mengalahkan putra seorang Dewa Bumi? Dikatakan bahwa Dewa Bumi sangatlah kuat, dan Dewa Bumi tersebut merupakan putra dari Dewa Bumi. Bintang Kaisar tersembunyi juga berdiskusi dengan bersemangat. Bahkan orang-orang dari Persatuan Ilahi pun berada di bawah tekanan besar. Apa yang paling mereka khawatirkan sekarang adalah Dao Chen akan segera membuktikan Daonya. Lin Xuan akan dipaksa untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dengan cara ini, Lin Xuan mungkin tidak dapat pulih ke puncaknya dan bahkan mungkin berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Lebih jauh lagi, mereka merasa bahwa, mengingat sifat paramita yang tercelah, dia pasti akan melakukan hal ini. Namun, ketika berita itu menyebar, mereka terkejut. Sebulan kemudian, mereka akan memutuskan siapa yang lebih kuat. Ini sepertinya bukan gaya paramita. Permaisuri dan yang lainnya belum pergi. Ketika mereka mendengar ini, mereka berkata, kau meremehkan paramita. Paramita sekarang menjadi penguasa alam semesta. Apakah menurutmu mungkin mereka bisa bertahan sampai sekarang hanya karena mereka tercelah? Mereka juga memiliki kejeniusan, kejeniusan yang tak tertandingi. Kesombongan mereka tidak kalah dengan orang lain. Orang-orang di alam dewa juga terdiam. Sebulan kemudian, pertempuran puncak akan diadakan. Ketika yang lain mendengar berita itu, mereka juga ikut gembira. Mereka pasti tidak akan melewatkan pertarungan puncak ini. Di sisi lain, Yewudao juga mengerutkan kening ketika mendengar ini. Sebulan, dia sangat percaya diri. Ia bertanya-tanya apakah saudara Lin akan mampu menahan teknik pedang lawannya dalam waktu sebulan. Dia pernah bertarung dengan Dao Chen sebelumnya dan tentu saja tahu betapa menakutkannya lawannya. Dao Chen telah melukainya dengan tiga gerakan pedang. Dia bahkan merasa bahwa bukan tidak mungkin bagi Dao Chen untuk membunuhnya. Ini karena Dao Chen terlalu santai saat mengayunkan pedangnya. Waktu sebulan berlalu sangat cepat. Pada hari itu, semua orang gempar. Di mana pertempuran akan diadakan. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Sampai sekarang, mereka masih belum tahu lokasi pertempurannya. Perlu diketahui, selama pertempuran sebelumnya dengan Gui Kian Yei, mereka telah pergi ke Samudera Bintang teratai merah. Lin Suan juga baru keluar dari pengasingannya sehari sebelumnya. Setelah keluar, dia sudah pulih ke puncaknya. Darah, Ki, dan jiwanya semuanya dalam kondisi terkuat. Saya tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Tentu saja kami percaya pada Anda. Kata naga merah. Katak bertanya, tapi di mana medan perangnya? Dia tidak mengatakannya. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap langit, tatapannya menembus alam semesta. Dia berkata dengan suara yang dalam, seluruh alam semesta adalah medan perang. Anda hanya perlu menunggu dan melihat hari esok. Semua orang penasaran, bagaimana pertempuran terakhir akan berlangsung. Lin Suan juga tidak meninggalkan Bintang Kaisar tersembunyi. Dia masih berada di Persatuan Ilahi, menunggu dengan tenang. Keesokan harinya, saat matahari baru terbit, Lin Suan melancarkan aksinya. Ia melangkah ke udara dan tiba di atas sembilan langit. Kemudian, ia meraung ke langit. Benih api Ilahi dan benih Ki Abadi berdenyut, membentuk kekuatan yang menembus langit dan bumi. Pada saat ini, perubahan angin dan awan sangat menakutkan. Semua orang merasakan gelombang ketakutan dan tekanan besar yang menyelimuti mereka. Apakah dia akan mengonfirmasikan daunnya? Orang-orang di Bintang Kaisar tersembunyi terkejut. Semua orang di alam semesta juga merasakan kekuatan ini. Mereka melihat bahwa sepertinya ada petir yang mengembun di langit. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan bahwa di sisi lain alam semesta, ada juga kekuatan yang sangat dahsyat yang sedang meletus. Itu juga menarik petir yang memenuhi langit. Verifikator Dao Kedua 6133 Dua kekuatan yang menggetarkan surga muncul di alam semesta, mengguncang langit dan alam semesta. Seseorang berseru, mungkinkah pertempuran terakhir telah dimulai? Benar saja, satu milik Lin Xuan, dan satunya lagi milik Dao Chen. Bagaimana mereka berdua akan bertarung? Semua orang menjadi sangat bingung. Namun, Lin Xuan dan Dao Chen tidak peduli. Mereka tidak saling mengejar sama sekali. Sebaliknya, mereka melepaskan kekuatan terkuat mereka di dunia masing-masing. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Dao Surgawi akan membiarkan mereka bertarung. Seperti yang diharapkan, Ki Abadi Lin Xuan dan kekuatan benih api ilahi terbang ke kejauhan. Di sisi lain, benih Ki Abadi Dao Chen juga terbang keluar, berubah menjadi pedang tak tertandingi yang terbang ke kejauhan. Di alam semesta, dua kekuatan bertabrakan, dan aura penghancur meledak. Membunuh. Dao Chen tiba-tiba meraung ke langit, dan bayangan pedang dingin keluar dari matanya. Keterampilan pedangnya benar-benar menantang surga. Itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Aku punya pedang yang bisa membunuh dewa. Cahaya pedang di tubuhnya menerangi sekeliling. Kekosongan itu terus-menerus hancur. Dia bagaikan penguasa pedang, berdiri di antara langit dan bumi. Bahkan langit pun hancur. Petir yang tak terbatas memenuhi udara terus-menerus. Apakah dia akan membuktikan Dao-nya? Banyak sekali orang yang berseru ketika melihat pemandangan ini. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Pada saat berikutnya, ki pedang mengerikan juga keluar dari tubuhnya. Saya memiliki pedang yang tak terkalahkan sepanjang sejarah. Pada saat ini, aura Lin Suan sangat menakutkan. Beniki abadi dan beni api ilahi berdenyut bersama, ingin menerobos. Terlebih lagi, petir yang mengerikan tiba-tiba meledak di langit di atasnya, dan aura yang mengerikan dan merusak tiba-tiba meledak. Rasanya seolah-olah dunia akan hancur berantakan. Lin Suan melesat ke angkasa dan menyerbu ke alam semesta. Dia tidak membuktikan Dao-nya di bintang kaisar tersembunyi. Ini karena dia tahu bahwa pertempuran yang akan datang kemungkinan besar akan memengaruhi segalanya. Yang lainnya menonton dari jauh. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Beberapa kaisar tercengang ketika mereka melihat dua aura di tubuh Lin Suan pada saat yang sama. Apakah dia akan menjalani Dao ilahi dan Dao abadi secara bersamaan? Itu tidak mungkin. Dia akan gagal. Kali ini, Dao Chen pasti akan menang. Dao Chen juga berjalan mendekat dari kejauhan. Di bawah bimbingan surga, dia segera bertemu dengan Lin Suan. Saat keduanya saling berhadapan, cahaya pedang dan bayangan pedang terus-menerus keluar dari tubuh mereka. Dao Chen menatapnya dan berkata, Aku tidak menyangka kamu begitu ambisius. Kamu ingin berjalan di jalan keabadian. Namun, kamu ditakdirkan untuk gagal. Berlututlah di hadapanku sekarang dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau akan mati seperti kaisar perang dulu. Kau akan terbunuh oleh pedangku. Sungguh nada yang arogan. Apakah dia benar-benar mengira dirinya abadi? Anda hanya seorang kaisar semu. Lin Suan mendengus dingin. Lagi pula, mengapa aku tidak bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh para pendahulu kita? Kau bahkan tidak punya pikiran untuk melampaui orang-orang kuno. Kau tidak akan pernah terkalahkan. Membual tanpa malu. Dao Chen menyerang. Dengan lambayan tangannya, cahaya pedang menembus 10 ribu pedang dan menebas ke depan. Lin Suan tertawa, kau pikir aku takut padamu. Pedangki di tubuhnya terus meletus, berubah menjadi naga ilahi yang menggemparkan dan menyapu ke segala arah. Sebuah pedang menebas langit. Pedangki dan cahaya pedang bertabrakan lagi. Kekosongan hancur dan naga hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus. Lalu, keduanya mundur selangkah. Kuat sekali. Dao Chen benar-benar terlalu kuat. Dia bahkan lebih mengerikan daripada Gui Kianye. Meskipun Gui Kianye juga memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Kaisar Agung, Lin Suan tahu bahwa dia pasti akan menang ketika melihatnya. Tetapi sekarang, ketika dia melihat Dao Chen, dia tidak tahu seberapa besar peluangnya untuk menang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Dao Chen. Menarik. Aku pernah membunuh Kaisar Agung dengan tiga tebasan dan melukai Yewudao dengan tiga tebasan. Aku ingin tahu berapa banyak tebasan yang bisa kau terima. Baru saja terjadi tebasan pertama. Sekarang yang kedua. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan menebas lagi. Cahaya pedang yang mengejutkan itu bergetar antara langit dan bumi. Dao Agung ditubuh Lin Suan bergemuruh. Dia juga menebas dengan api ilahi. Untuk melawan cahaya pedang. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan Ki Abadi. Langit runtuh dan suara gemuruh tak berujung. Ki Abadi dan api ilahi muncul di tangan kiri dan kanan Lin Suan. Tangannya menari-nari. Dingin sekali. Mana tebasan ketigamu? Keluarlah. Kamu tidak bisa membunuhku. Bahkan tiga ratus tebasan, kau bukan tandinganku. Ledakan. Tebasan ketiga bagaikan Raja Abadi, menyapu ke segala arah. Dao Chen juga meraung marah. Tebasan ini seperti sembilan petir. Setelah tebasan ini, dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, wajahnya menjadi gelap. Kau berbeda dari yang lain. Kau bahkan lebih kuat dari Kaisar Agung. Lin Suan mendengus dingin. Baguslah kalau kamu tahu. Kenapa? Apa kamu putus asa? Dao Chen menggelengkan kepalanya. Jarang sekali menemukan lawan sepertimu. Awalnya aku berpikir, sebagai putra seorang abadi, aku akan memandang rendah seluruh dunia dan tak seorang pun dapat menandingiku. Tapi aku tidak menyangka surga akan memperlakukanku begitu baik dan memberikanku lawan yang begitu menarik. Kau layak mendapatkan kekuatan penuhku. Berdengung. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah pedang panjang. Kali ini, itu bukan lagi cahaya pedang, tetapi senjata sungguhan. Pedang panjang itu dingin menggigit dan memancarkan kekuatan tak berujung. Senjata yang mengerikan. Ketika para kaisar agung dikejauhan merasakan pemandangan ini, mereka mengerutkan keningrat. Bahkan Permaisuri, kaisar agung darah besi, dan yang lainnya tersentak kaget. Hal ini tidak biasa. Murong King Cheng bertanya, Senior, apakah itu sangat kuat? Apakah ini senjata ekstrim? Sang naga merah pun bergumam. Namun, kata Permaisuri, itu melampaui senjata ekstrim. Itu seharusnya dibuat untuknya oleh Saber Immortal. Sedangkan untuk logamnya, pastilah besi abadi dari tanah abadi. Setelah Crimson Dragon dan yang lainnya mendengar ini, mereka sangat iri. Immortal Iron sudah melampaui ekstrim weapon. Seperti yang diharapkan. Saat pedang itu muncul, senjata milik klan Raja Bela Diri bergetar hebat. Mereka dengan panik mencoba memblokirnya. Dan senjata-senjata dari seluruh dunia terkapar di tanah. Mereka sama sekali tidak sebanding dengannya. Dao Chen memegang pedang panjang itu dan berkata dengan dingin, pedang ini disebut pedang langit. Pedang ini berlumuran darah para penguasa tertinggi. Kamu seharusnya bangga karena kamu terbunuh oleh pedang ini. Ada kata-kata terakhir, tetaplah di sini. Betapa kuatnya pedang itu. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Dia pernah melihat tanda pedang di tubuh Yehudao sebelumnya. Itu sangat mengerikan. Namun tanda itu disebabkan oleh cahaya pedang sebelumnya, bukan pedang langit. Tampaknya ketika pihak lain melawan Yehudao, dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia bahkan tidak mengeluarkan senjatanya. Huh, jadi apa? Jadi bagaimana jika pedang ini adalah artefak abadi? Lin Xuan mendengus dingin. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi. Pedang ini pernah membunuh dewa sebelumnya. Aku akan memberimu banyak muka dengan menggunakannya untuk menghadapimu. Lin Xuan berkata dengan suara yang dalam. Dia mengayunkan pedang panjang itu, dan niat membunuh yang tak terbatas pun meledak. Semua orang di alam semesta ketakutan lagi. Para Kaisar Agung menjadi gila. Pedang Lin Xuan pernah membunuh dewa sebelumnya. Apakah itu artefak dewa? Orang-orang dari pihak Raja Surgawi dunia lain juga mengerutkan kening. Kaisar Agung Baili mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah itu pedang pembunuh abadi? Kaisar Agung lainnya juga mendengus dingin. Tidak peduli seberapa kuat pedang pembunuh abadi, itu masih terbuat dari besi ilahi. Pedang langit juga terbuat dari besi abadi. Tidak kalah dengan milik pihak lain. Itu benar. Orang tua lainnya berkata, pertempuran ini masih bergantung pada kekuatan sejati kedua belah pihak. 6.134 Itu adalah serangan pertama dari tujuh pedang abadi. Sambil meraung, Dao Chen menyerang. Pedang langit menebas ke depan. Cahaya pedang besar itu jernih bagaikan kristal. Seluruh langit tampaknya hancur. Serangan ini sangat mengerikan, jauh melampaui semua serangan cahaya pedang sebelumnya. Orang-orang di sisi lain juga terkesiap. Apakah dia akan menggunakan jurus pamungkasnya untuk menentukan pemenang? Tujuh pedang abadi merupakan teknik super abadi. Tampaknya dia akan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Huff! Menghadapi serangan yang mengerikan seperti itu, Lin Suan mendengus dingin. Penginjak-injak surga membunuh abadi. Dia melangkah maju dan menghancurkan langit berbintang di bawah kakinya. Kemudian, pedang pembunuh abadi menebas dengan ganas. Pada saat ini, Lin Suan menggabungkan kekuatan api ilahi dan ki abadi ke dalam pedang pembunuh abadi pada saat yang sama. Apa yang ingin dilakukannya bukan hanya mengalahkan lawannya, tetapi juga menggabungkan kedua kekuatan sekaligus. Daunya 10 kali lebih sulit dibandingkan lawannya. Ledakan. Kedua kekuatan itu meledak bersamaan, menyebabkan kekuatan serangan ini menjadi luar biasa mengerikan. Dia memblokir serangan pertama lawannya. Terjadi ledakan keras dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berubah menjadi abu. Lin Suan berkata dengan dingin, hanya itu yang kamu punya. Dao Chen mendengus. Serangan kedua. Pedang ki di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Beni ki abadi di antara kedua alisnya bergetar hebat seolah-olah akan keluar dari tanah. Terjadi pemogokan lagi. Serangan kedua dilancarkan. Lin Suan masih mengayunkan pedangnya, dan kekuatan api ilahi dan ki abadi meletus. Meski menakutkan, Lin Suan tidak puas. Karena kedua kekuatan itu terpisah dengan jelas. Setelah memblokir serangan kedua lawannya, Lin Suan menyerang lagi. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menebas langit dengan pedangnya. Tidak hanya pedang ki yang muncul di tubuhnya, tetapi diagram tai chi juga muncul. Diagram tai chi menyatu dengan yin dan yang saat berputar terus-menerus. Lin Suan meraung ke langit. Dia ingin bergabung dengan paksa. Dengan bunyi, krek, dia meludahkan darah dan retakan pun muncul di sekujur tubuhnya. Penggabungan yang paksa telah melukainya. Apa yang sedang terjadi? Apakah Lin Suan terluka? Banyak sekali orang yang tercengang ketika melihat pemandangan ini. Kaisar-kaisar besar itu juga mengerutkan kening. Tidak mungkin baginya untuk secara paksa menggabungkan kekuatan api dewa dan ki abadi. Orang-orang di seberang mencibir, menurutku, kita bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia pasti akan mati. Di sisi lain, Sang Permaisuri juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Saat berikutnya, dia mendesah. Apakah dia akan menggunakan kedua pagoda itu? Namun, Lin Suan belum mengatakan apapun. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Bodoh, terima tusukanku yang ketiga. Dao Chen mendengus dingin. Dia tidak percaya bahwa pihak lain akan berhasil. Ada ketidakpedulian di matanya, tetapi kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Tebasan ini seharusnya dapat membunuh Kaisar Agung dengan mudah. Seperti yang diduga, para raja bela diri itu gemetar ketakutan. Setelah Lin Suan memuntahkan darah, dia tidak peduli sama sekali. Dia menebas lagi dengan pedangnya. Kekuatan Teci muncul di pedang panjang, membentuk diagram Teci. Ia membawa aura api ilahi dan kiabadi saat berputar di antara langit dan bumi. Dengan bunyi dentang, senjata mereka beradu dan menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Telinga para marsial monark berdengung. Semua orang merasa seolah-olah sedang melihat seorang legenda. Pertarungan ini sungguh mengerikan. Tebasan keempat, Pedang Pembunuh Dewa. Dao Chen juga sangat marah. Tiga tebasan ini dapat membunuh beberapa Kaisar Agung, tetapi dia tetap tidak dapat membunuh pihak lain. Dia mengeluarkan pedang langit dan menggunakan teknik pedang yang tak tertandingi. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dikalahkan? Oleh karena itu, garis miring keempat, dia harus membunuh pihak lainnya. Akibat tebasan ini, banyak sekali kehidupan yang hancur. Mengapa kehidupan mereka menjerit? Mereka tidak menyinggung pihak lain, kan? Mengapa pihak lain ingin membunuh mereka? Namun, tidak seorang pun menjawab. Beberapa Kaisar Agung mengerutkan kening. Tahukah Anda mengapa alam ilahi berperang melawan Raja Surgawi dunia lain? Karena Raja Surgawi dunia lain terlalu kejam. Mereka tidak hanya ingin menjadi penguasa, tetapi mereka juga ingin memperbudak pihak lain. Raja Surgawi dunia lain tidak pernah memperlakukan orang lain sebagai manusia. Di mata mereka, dunia lain adalah semut yang bisa dibunuh kapan saja jika diperlukan. Seperti yang diduga, ketika pedang pembunuh dewa digunakan, miliaran nyawa hancur. Kekuatan orang-orang ini setelah mereka meninggal diintegrasikan ke dalam cahaya pedang. Hal ini menyebabkan serangan pedang ini menjadi sangat mengerikan. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk diintegrasikan ke dalam life sabar. Dao Chen sama sekali tidak mempedulikan hal ini dan berkata dengan dingin. Kalimat ini membuat semua orang terkejut. Lin Xuan juga sangat marah. Itu terlalu kejam. Pedang seperti naga. Dia mengaktifkan kekuatan jiwa pedang naga. Pedang itu berubah menjadi seekor naga. Dunia terkejut ketika pedang itu digunakan. Pedang ini memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ki pedang berbentuk naga itu seakan memenuhi seluruh alam semesta. Semua orang dapat melihat bayangan seekor naga melesat di depan mereka. Mengaum, mengaum, raum. Tebasan keempat mereka bertabrakan. Kemudian, langit dan bumi hancur, dan lebih banyak bintang berubah menjadi abu. Berengsek. Dao Chen mundur. Lengannya mati rasa. Kekuatan pedang naga memang mengerikan. Bersama dengan pedang pembunuh dewa, itu sungguh kuat. Dia telah mengintegrasikan miliaran kehidupan, tetapi dia masih tidak bisa membunuh pihak lainnya. Sial, itu masih belum cukup. Semua dunia di alam semesta pantas mati dan menjadi kekuatanku. Sedikit kegilaan tampak di matanya. Pedang pembunuh dewa. Dia siap menggunakan tebasan kelima. Pada saat ini, mereka dari Raja Surgawi dunia lain mengerutkan kening. Apakah tebasan kelima akan digunakan? Itu agak terlalu dipaksakan. Tujuh tebasan surgawi adalah teknik abadi yang sangat mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat Dao Chen, dia bukanlah Kaisar Agung. Sudah sangat mengerikan bisa menggunakan empat tebasan, terutama tebasan keempat, yang sangat kuat. Bahkan seorang Kaisar Agung dengan sedikit energi abadi tidak dapat menahannya. Namun, sekarang, pihak lain akan menggunakan tebasan kelima. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biarkan dia melakukannya. Sang dewa virtual berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang di sekitarnya pun menunduk. Salam, senior. Dewa abadi berkata, pertempuran ini bukan masalah kecil. Dia adalah putra seorang dewa. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos. Saya pikir kita harus segera mengakhiri pertempuran ini. Anak itu masih ingin berintegrasi dengan kekuatan abadi. Aku tidak tahu apa yang dia andalkan. Orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain juga mengerutkan kening karena mereka dapat melihat bahwa Lin Suan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Meskipun ia berhasil menangkis pedang pembunuh dewa, tubuh Lin Suan mendapat serangan kedua. Itu adalah retakan yang terkoyak oleh kekuatan seorang yang abadi. Apakah pihak lainnya akan melanjutkan? Jika dia meneruskan, dia akan mati. Tidak bisakah dia melakukannya? Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia menggunakan diagram Tai Chi, dia tidak dapat sepenuhnya terintegrasi. Tampaknya dia hanya bisa memilih satu dari dua kekuatan itu. Tampaknya dia hanya bisa mengandalkan harta lainnya. Lin Suan melihat kekejauhan dan berkata melalui transmisi suara, Senior, gunakan dua pagoda. Permaisuri mengangguk setelah mendengar itu. Lalu, dia melambaikan tangannya. Dua sinar cahaya terbang keluar. Langit dan bumi terbelah, dan aura mengerikan menyapu ke segala arah. Ketika mereka merasakan pemandangan ini, orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain tercengang. Dao Chen juga mundur dengan panik. Apa itu tadi? Dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Semua orang terkejut. Apakah ada yang akan menyerang dengan paksa? Namun, ketika mereka melihat dua sosok hitam turun dari langit, mereka tercengang. Mereka semua tercengang. Apa itu tadi? 6.135. 6.135. Dua bayangan hitam turun dari langit. Aura yang dipancarkannya membuat rambut semua orang berdiri tegak. Mereka mendongak dan sangat terkejut. Apa itu? Mereka menyadari bahwa kedua bayangan hitam itu adalah dua pagoda. Aura mereka sungguh mengerikan. Yang satu memancarkan aura kuning misterius, sedangkan yang satu lagi memancarkan cahaya yang sangat indah. Tidak seorang pun tahu apa pagoda itu. Mereka hanya tahu bahwa pagoda itu mengerikan. Namun, orang-orang di seberang terkejut. Pupil mata dewa virtual mengerut. Dia berseru, pagoda hitam kuning dan pagoda tujuh harta karun yang indah. Memikirkan bahwa kedua hal ini akan muncul juga. Terlebih lagi, keduanya berada di tangan alam dewa. Sial, apa yang terjadi? Kaisar Agung lainnya di sisi lain juga mengerutkan kening dan berkata, ini adalah dua hal yang legendaris. Sang dewa virtual semakin mengernyit. Saat itu, ketika dia menyerang kota Sang King, dia merasakan pesan misterius dari kota itu. Sekarang, tampaknya itu adalah pagoda hitam kuning. Namun, dari mana datangnya pagoda tujuh harta karun yang indah? Situasinya tidak baik, tidak heran Lin Xuan berani menempuh jalan seorang dewa. Dengan dua pagoda itu, peluang keberhasilannya mungkin lebih tinggi. Namun, angkanya hanya sedikit lebih tinggi. Peluang keberhasilannya bahkan tidak mencapai 50%. Memikirkan hal ini, dia mengirim transmisi suara ke Dao Chen, menyuruhnya bergegas dan tidak memberi pihak lain kesempatan lagi. Ekspresi Dao Chen juga menjadi sangat jelek. Mendengar transmisi suara itu, dia berteriak dengan dingin. Pergilah ke neraka. Dia memegang pedang langit di tangannya dan menyerang ke depan. Langit runtuh, dan suara gemuruh mengguncang langit. Pada saat yang sama, ia memanggil guntur langit. Dia ingin membuktikan Dao-nya. Dia tidak akan memberi kesempatan kepada pihak lain. Di sisi lain, Lin Suan mengayunkan pedang pembunuh abadi. Dia tidak menghindar sama sekali. Di atas kepalanya, dua pagoda turun. Pada saat yang sama, Lin Suan membuka diagram Tai Chi. Diagram itu berputar dan menyerap kekuatan kedua pagoda. Diagram itu mengelilingi tubuhnya. Pembuktian Dao. Lin Suan juga meraung. Tiba-tiba, benih api ilahi dan benih ki abadi meledak. Petir di langit langsung turun. Dalam sekejap, bagian depan berubah menjadi lautan petir. Mundur cepat. Pada saat ini, semua orang mundur. Mereka tidak berani melawan guntur pembuktian Dao. Petir yang mereka pancarkan sangatlah mengerikan. Namun, Lin Suan bahkan lebih menakutkan. Keduanya sebenarnya saling menyerang di lautan petir. Pada saat ini, Lin Suan tidak menahan diri sama sekali. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi, menyapu semua arah. Roh pedang naga agung meletus dan menebas pedang langit. Suara nyaring terdengar di antara langit dan bumi saat Lin Suan mengaktifkan enam jalan reinkarnasi. Hantu pedang reinkarnasi juga menebas, dan keduanya bertarung dengan sengit. Ledakan, ledakan. Pedang cakrawala terus bergetar dan cahayanya sedikit meredup. Dao Chen terus mundur, tangannya penuh retakan. Garis keturunannya menyebar ke segala arah. Sialan, Blutlin sabar. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, pembulu darah yang hancur itu berubah menjadi pedang panjang berwarna darah dan menebas tanpa ampun, mencabik-cabik tubuh ilahi sembilan yang milik Lin Suan. Tubuh Lin Suan juga bergoyang. Namun, sedikit kesan kejam tampak di matanya. Sebuah tamparan mendarat di wajah Dao Chen. Dao Chen dipukul dengan keras hingga hampir terjatuh ke tanah. Wajahnya berlumuran darah dan daging. Kau sedang merayu kematian. Keduanya bertarung dalam pertarungan jarak dekat, menggunakan segala macam hukum, mistik, keterampilan tertinggi, dan jurus mematikan. Para kaisar agung yang menyaksikan dari jauh merasa ketakutan. Bukan hanya itu saja, saat petir di langit turun dan menyambar tubuh mereka, sejumlah besar retakan pun muncul di tubuh mereka. Mari kita lihat seberapa lama Anda bisa bertahan. Separuh wajah Dao Chen hancur, dan banyak tulangnya patah. Namun, dia tidak peduli. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan pil abadi dan menelannya. Kidarahnya yang awalnya lemah langsung meledak. Saya punya pil abadi, apa yang kamu punya? Kau pikir kau bisa bersaing denganku? Jika kau kelelahan, aku akan membunuhmu. Dao Chen mencibir. Lin Xuan tidak memiliki pil abadi. Dia memang minum beberapa pil, tetapi bagi seseorang selevel dia, mustahil untuk pulih dalam sekejap. Tingkat pilnya akan sangat mengerikan. Akan tetapi, meskipun dia tidak memiliki pil abadi, dia memiliki tanah kuno. Dari tanah kuno, ia mengerahkan kekuatan. Energi Lin Xuan yang terkuras segera pulih ke puncaknya. Adegan ini membuat Dao Chen tercengang. Ini tidak mungkin. Dia tidak percaya bahwa pihak lain juga memiliki pil abadi. Perlu diketahui bahwa meskipun alam dewa telah mengambil alih beberapa kota kuno, fondasinya masih jauh lebih lemah daripada Paramita. Paramita selalu berada di tanah abadi, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya di sana. Terlebih lagi, pil abadi hanya bisa disempurnakan oleh dewa bumi. Dewa bumi dari alam dewa baru saja pulih. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk memurnikan pil abadi? Bagaimana pihak lainnya pulih? Dia tidak mengerti. Dengan suara, boom, dia terpental oleh pedang itu dan hampir terbelah dua. Semua organ dalamnya telah musnah. Tubuhnya yang baru saja pulih, kembali terluka parah. Berengsek. Dia meraung dengan gila. Lin Xuan mendengus. Bahkan jika kamu memiliki pil abadi, kamu tidak dapat pulih dalam sekejap. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat menghancurkan kekuatan jiwa pedang naga. Setelah itu, dia menyerang lagi. Dengan pedang pembunuh abadi dan jiwa pedang naga, Lin Xuan menyerang dengan sekuat tenaga, memaksa pihak lain mundur. Sejujurnya, Lin Xuan juga terkejut karena kecepatan pemulihan pihak lain jauh lebih cepat daripada Kaisar Agung biasa. Garis keturunan pihak lain benar-benar mengerikan. Namun, masih butuh waktu baginya untuk pulih sepenuhnya. Namun, pada saat berikutnya, Dao Chen meraung, pulihkan. Organ dalamnya yang hancur sebenarnya telah pulih ke keadaan semula. Lin Xuan terkejut. Kekuatan apa yang menghancurkan jiwa pedang naga? Dao Chen mengeluarkan raungan marah. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa yang tak tertandingi saat dia memukul mundur Lin Xuan dengan satu tebasan. Pada saat yang sama, dia mencibir. Dasar bodoh, ayahku adalah dewa pedang, bukan dewa bumi biasa. Dia telah mengembangkan seni abadi. Ayah saya pernah mengajarkan saya teknik pemulihan, yang juga merupakan teknik rahasia seni keabadian. Meskipun aku belum mengolahnya ke tingkat tinggi, kecepatan pemulihan ku jauh dari kaisar agung biasa. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mati pada akhirnya. Dengan itu, dia menyerang. Keduanya bertarung. Dalam sekejap mata, tubuh Lin Xuan juga terbelah. Namun tak lama kemudian, kekuatan tanah kuno membantunya pulih. Kemudian, dia menyerang Dao Chen dan memaksanya mundur. Dengan pedang, dia membelah kelompok itu menjadi dua. Dao Chen menggunakan seni abadi dan pil abadi untuk pemulihan. Orang-orang di kejauhan tercengang. Kaisar agung lainnya juga terkesiap. Kau bisa bertarung seperti ini. Sejujurnya, bahkan mereka mungkin akan mati. Karena baik itu jiwa pedang naga maupun pedang langit, keduanya merupakan benda yang amat mengerikan. Para kaisar agung memiliki ki abadi, namun jika ki abadi mereka habis, mereka juga akan mati. Tetapi kedua orang ini tampaknya tidak dapat dibunuh. Setiap kali mereka terluka, mereka akan segera pulih. Apakah kita tua? Apakah anak muda sekarang begitu menakutkan? Pada saat ini, para kaisar agung meragukan kehidupan. 6.136 Pertarungan di depan masih sama mengerikannya seperti sebelumnya. Ekspresi Lin Suan serius. Sungguh musuh yang kuat. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia bertemu musuh yang begitu menakutkan. Kecepatan pemulihan lawannya setara dengannya. Terlebih lagi, dia telah menguasai kekuatan beberapa seni abadi. Dari apa yang didengarnya, seni abadi sangatlah misterius dan langka. Bahkan seorang abadi mungkin tidak menguasainya. Seberapa mengerikankah sabar imortal? Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Suan tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Dia harus berhadapan dengan orang di depannya terlebih dahulu. Tabrakan dahsyat lainnya. Kemudian, Lin Suan mundur. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Dao Chen mencibir, apa? Nak, kamu takut. Saya kira meskipun anda memiliki beberapa kekayaan alam, kekayaan tersebut seharusnya sudah habis digunakan sekarang, bukan? Huff. Lin Suan mendengus, kau terlalu banyak berpikir. Aku sedang memikirkan cara untuk membunuhnya dalam satu serangan. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangannya. Di tangan kirinya, beniki abadi melonjak, dan di tangan kanannya, benih api ilahi menyebar. Kemudian, Lin Suan mengeluarkan roh pedang naga besar dan memanggil hantu pedang reinkarnasi. Membunuh. Dengan kedua pedangnya, Lin Suan seperti dewa pembunuh saat ini. Dengan suara keras, Dao Chen terlempar seperti tersambar petir. Dia memuntahkan darah. Kali ini bahkan jiwanya terluka parah. Pulihkanlah aku. Dia menggunakan seni keabadiannya untuk pulih, tetapi meskipun dia pulih, kecepatannya lebih lambat dari sebelumnya. Peluang bagus. Lin Suan melihat lawannya memiliki seni abadi. Jadi apa? Jadi bagaimana jika dia punya pil abadi? Berapa banyak yang dia miliki? Orang harus tahu bahwa dia memiliki tanah kuno. Meskipun tanah kuno masih dalam tahap pemulihan, kekuatannya pasti lebih kuat dari pihak lawan. Oleh karena itu, Lin Suan menyerang lagi, mengabaikan luka di tubuhnya. Jadi bagaimana jika dia terluka? Dia akan pulih seketika. Kali ini, Dao Chen berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia begitu marah hingga dia menyerang tanpa memperdulikan keselamatan nyawanya. Pada akhirnya, tubuhnya terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Bahkan jiwanya pun terpotong. Rasa sakit membuatnya melayang antara hidup dan mati. Kali ini, dia mundur jauh dan baru pulih setelah beberapa saat. Orang-orang di seberang sungai melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Tidak bagus. Kekuatan Dao Chen terus menurun. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia tidak mati, akan sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Lagi pula, meskipun Dao Chen memiliki seni surgawi yang menantang surga, dia tidak memiliki kekuatan yang tak terbatas. Akan selalu ada waktu ketika kekuatan seseorang akan habis. Wajah kaisar besar Baili menjadi jelek. Sialan, bagaimana ini mungkin? Apa sebenarnya yang ada di tangan anak ini? Pemulihan instan. Bahkan putra dewa pun tidak sekaya dia. Bagaimana dia melakukannya? Latar belakang Dao Chen sangat mengerikan. Marsial monark biasa tidak ada apa-apanya di matanya. Dao Chen yakin bahwa dia bisa lolos tanpa cedera bahkan jika dia harus bertarung melawan dua kaisar bela diri super dengan Ki Abadi. Seorang kaisar super agung dapat langsung membunuh kaisar agung biasa. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya Dao Chen. Tetapi sekarang, lawannya benar-benar ditekan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kaisar Agung Baili berkata, Tuan Abadi Virtual, haruskah kita menyerang? Sang Abadi Virtual mengangguk. Dia tidak berani menunggu lebih lama lagi. Dia berkata, Kalau begitu, mari kita lakukan. Kalian serang duluan. Aku Dewa Bumi, jadi aku tidak bisa menyerang dengan santai. Aku akan menyerang di saat kritis. Ya, kaisar agung Baili dan yang lainnya mengangguk. Kemudian, mereka semua mengeluarkan Liontin Giok dan mengenakannya di tubuh mereka. Ada jejak petir di Liontin Giok itu. Ini adalah kekuatan pedang hukuman surgawi. Dalam keadaan normal, bahkan seorang kaisar agung pun tidak akan berani mendekati petir validasi Dao. Ini karena begitu mereka memicu kesengsaraan petir mereka sendiri, mereka akan berubah menjadi abu. Namun, alam Nirvana berbeda dari yang lain. Mereka memiliki pedang hukuman surgawi. Guru alam Nirvana diketahui mengendalikan Dao surgawi. Oleh karena itu, mereka dapat menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk menghindari kekuatan petir surgawi. Faktanya, sang dewa virtual bahkan siap menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk menekan linsuan. Ledakan. Pada saat berikutnya, kaisar agung Baili dan yang lainnya bergerak. Lebih dari sepuluh angka. Di antara mereka, ada lima kaisar agung. Sisanya adalah kaisar semu yang sangat menakutkan. Mereka dengan cepat menyerbu. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Astaga, ada yang menyerang. Mustahil. Apakah mereka sedang mencari kematian? Siapapun yang memasuki validasi petir Dao akan memicu kesengsaraan petir mereka sendiri. Mereka kemungkinan besar akan mati. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Sejujurnya, orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak takut dengan serangan mendadak. Menurut mereka, tak seorang pun dapat ikut campur dalam pertempuran validasi Dao. Namun, ada seseorang yang mencoba membunuh linsuan. Terlebih lagi, target mereka adalah Lin Woody. Apakah mereka dari alam nirvana? Akan tetapi, alam nirvana tidak mungkin sebegitu menantang surga. Ketika orang-orang ini memasuki petir validasi Dao, petir itu meraum di langit. Namun, petir itu tidak menyerang mereka. Hal ini membuat ribuan dunia di surga tercengang. Tidak mungkin, bagaimana mereka bisa terhindar dari malapetaka petir. Mungkinkah alam nirvana begitu menantang surga? Mereka semua gila. Tidak bagus. Orang-orang dari persatuan ilahi bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan orang-orang dari keluarga Ye dan keluarga Gu menyipitkan mata mereka. Mereka benar-benar melakukannya. Berengsek. Sueki, Murong King Cheng, dan yang lainnya segera bergegas. Namun, mereka dihentikan oleh Permaisuri. Kamu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi, kamu akan memicu kesengsaraan petir. Tapi kenapa mereka baik-baik saja? Sueki bertanya. Dia benar-benar cemas. Permaisuri berkata bahwa mereka memiliki kekuatan hukuman surgawi. Hukuman surgawi mengendalikan semua jenis kekuatan. Petir surgawi adalah sejenis kekuatan. Tentu saja, mereka bisa mengendalikannya. Mungkinkah mereka hanya bisa menyaksikan suami mereka terbunuh? Tidak, mereka tidak bisa. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Kami juga sudah siap. Setelah berkata demikian, dia menatap ke langit. Sebuah pusaran hitam muncul di langit. Tuan alkohol keluar dan berkata dengan suara berat, Ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan beberapa batu hitam pun muncul. Kaisar besar darah besi dan yang lainnya mengambil batu hitam itu dan membawanya. Kemudian, mereka bergegas keluar. Mereka pun menyerang Lightning of Dao Validation. Tidak mungkin, kan? Semua orang di alam semesta juga tercengang. Orang-orang dari Divine Union juga bisa menghindari Lightning of Dao Validation. Lelucon macam apa ini? Siapa yang dapat melakukan itu dalam ribuan tahun? Namun, ketika kaisar besar darah besi dan yang lainnya masuk, semua orang terkejut. Mereka menyadari bahwa mereka benar-benar baik-baik saja. Orang-orang ini juga berhasil menghindari kesengsaraan petir. Ketika Sueki melihat pemandangan ini, dia berkata, Senior, apakah kamu masih menyimpan batu-batu itu? Berikan aku satu. Aku juga akan pergi. Si Ajiwyu juga melangkah maju. Sebelumnya, ketika dia membuktikan Dao-nya, Lin Suan telah mati-matian membantunya. Sekarang Lin Suan dalam kesulitan, bagaimana dia bisa mundur? Lord Alkohol menganggup dan melemparkan dua batu lagi kepada mereka berdua. Setelah mereka berdua mengambil batu-batu itu, mereka segera bergegas maju. Murong King Cheng dan Yan Ruyu juga ingin pergi, tetapi mereka dihentikan. Permaisuri berkata, Kalian berdua masih kaisar batas. Jika kalian pergi, kalian tidak akan bisa berbuat banyak. Ledakan. Petir pengakuan Dao sangat mengerikan. Ia dapat menghancurkan segalanya di dunia. Awalnya, hanya Lin Suan dan Dao Chen yang ada di sana. Namun, dalam sekejap, banyak orang bergegas mendekat. Di pihak Lin Suan, lebih dari sepuluh tokoh bergegas mendekat. Di antara mereka, ada lima kaisar agung. Kekuatan yang mengerikan dan dunia yang luas membuat rambut Lin Suan berdiri tegak. Dalam sekejap, dia terluka parah. Seolah-olah dia tersambar petir, dia mundur. Pergilah ke neraka. Kaisar Agung Bailey dan yang lainnya melepaskan niat membunuh yang dingin. 6.137 Lin Suan juga terkejut dengan serangan tiba-tiba orang-orang ini. Dia telah menduga bahwa orang-orang ini akan menyerang. Akan tetapi, hal itu seharusnya dilakukan setelah dia memverifikasi daunnya. Lagi pula, mereka seharusnya tidak berani menentang kesengsaraan petir. Namun, dia tidak menyangka orang-orang ini mampu mengabaikan kesengsaraan petir. Apakah karena pedang hukuman surgawi? Lin Suan menebak. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia meraung marah dan mulai menyerang balik. Sosoknya terus menghindar. Pada saat yang sama, pedang pembunuh abadi di tangannya terbang terus-menerus, dan kekuatan penghancur meletus. Dengan ayunan pedang, kaisar batas terbelah menjadi dua. Tubuh dan jiwanya hancur, dan darah mengalir deras. Kaisar Agung Bailey meraung dan para kaisar batas mundur dari jangkauan serangannya. Seketika, sosok-sosok itu mundur dengan cepat. Hanya lima kaisar agung yang tersisa untuk melawan Lin Suan dalam pertarungan jarak dekat. Kelima orang itu menggunakan jurus pembunuh mereka segera setelah mereka menyerang. Mereka ingin membunuh Lin Suan dalam waktu sesingkat mungkin. Lin Suan memang menghadapi bahaya terbesar. Dia tidak hanya harus menghadapi serangan orang-orang ini, tetapi dia juga harus menghadapi kesengsaraan petir. Namun, pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari jauh. Sialan, keluar dari sini. Itu suara Dao Chen. Mendengar suara ini, Kaisar Besar Bailey dan yang lainnya terkejut. Oh tidak, mungkinkah? Mereka menoleh dan melihat Dao Chen dikelilingi oleh beberapa kaisar agung. Dia berlumuran darah dan berada dalam kondisi yang mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Agung Bailey dan yang lainnya tercengang. Mereka bisa masuk karena pedang hukuman surgawi. Bagaimana orang-orang dari domain dewa ini bisa masuk? Bagaimana orang-orang ini mengabaikan kesengsaraan petir? Kaisar Besar Darah Besi meraung dan memukul palu di tangannya. Salah satu lengan Dao Chen hancur tak berbentuk. Dao Chen kesakitan dan segera mundur untuk memulihkan diri. Namun, pada saat ini, Kaisar Agung lainnya menyerang. Dia dalam bahaya besar. Ayo bantu aku. Dia meraung dengan gila. Berengsek. Kaisar Agung Bailey menggertakan giginya dan memimpin Kaisar Agung lainnya kembali untuk membantu. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Langit dipenuhi dengan api ilahi dan kiabadi. Kesengsaraan petir terus turun. Di pihak linsuan, tekanannya sangat berkurang. Dia menebas dengan pedangnya dan menembus salah satu sayap Kaisar Agung Bailey. Bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Marsial Monark Bailey mundur dengan panik dengan ekspresi tidak senang. Membunuh. Mereka meraung dengan marah. Di kejauhan, ketika Dewa Abadi Virtual melihat ini, dia berkata dengan suara yang dalam, kalian juga ikut menyerang. Dua sosok lagi keluar dari kerumunan. Kedua sosok ini memiliki dua untayan kiabadi. Mereka adalah Kaisar Super. Salah satunya bernama Uti. Yang lainnya adalah Kaisar Agung Gunung Seribu. Ketika mereka berdua mendengar perintah itu, sosok mereka berkelebat, dan mereka juga dengan cepat turun. Begitu mereka muncul, mereka meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Raja bela diri darah besi dan yang lainnya merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka hanya bisa mundur dengan cepat. Namun, pada saat ini, di sisi alam Dewa, Permaisuri juga keluar. Dia juga seorang Kaisar Agung yang hebat. Dia menyerang Kaisar Agung Gunung Seribu. Kaisar Agung Gunung Seribu sangat besar dan kuat. Setiap serangannya dapat menghancurkan langit. Namun, ratu-ratu juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Keduanya terlibat dalam pertempuran hebat, dan kekuatan mereka seimbang. Uti mencibir, tubuhnya hitam pekat, bagai tinta tebal. Sepasang cakar menebas ke arah Lin Suan. Mati! Lin Suan cepat-cepat mundur, tidak melawan. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Segera setelah itu, seekor singa yang tak kenal takut mencabik kehampaan dan menyerbu, menghalangi cakar hitam itu. Siapa ini? Uti meraung. Lin Suan juga tercengang. Mungkinkah singa pemberani ini adalah dia? Dia menoleh dan melihat cahaya kemasan memancar turun dari langit. Seorang pria dengan aura darah dan ki yang kuat berjalan mendekat. Raja singa emas. Uti menggertakan giginya. Kau belum mati. Raja singa emas mendengus dingin. Tidak semudah itu membunuhku. Sambil berbicara, dia meninju. Singa lain yang tak kenal takut meraung di antara langit dan bumi. Ketika yang lain melihat ini, mereka terkejut. Aura yang kuat, tinju yang mendominasi. Apakah orang ini adalah raja singa emas yang legendaris? Lin Suan juga terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal orang ini? Sebelumnya dia pernah ke istana singa emas di pengadilan surgawi. Saat itu, ada seorang pria misterius yang terbaring di dalam peti emas. Dialah raja singa emas. Tanpa diduga, bukan saja pihak lainnya tidak mati, tetapi dia juga seorang kaisar agung yang super. Tampaknya beberapa ahli pengadilan surgawi juga telah pulih. Saat itu, pengadilan surgawi telah mendidik para pembunuh bayaran terbaik. Ada kegunaan lain, yaitu memberi tempat bagi para ahli super untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dengan bergabungnya raja singa emas, pertempuran menjadi semakin mengerikan. Bahkan kaisar agung yang hebat pun muncul. Seluruh kehampaan hancur total, dan cahaya bintang yang tak berujung pun meredup. Tidak seorang pun tahu apa hasilnya nanti. Klan kaisar lainnya juga mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa Dewa Bumi pasti akan bergerak. Namun, hal itu tidak boleh dilakukan sekarang. Hal itu harus dilakukan pada saat yang paling kritis. Tanpa linsuan dan ancaman kaisar agung super, ia mulai menerobos dengan sekuat tenaga. Aura dua pagoda di atas kepalanya membuat tubuhnya berseri-seri dengan cahaya misterius. Dia mulai menyatukan energi abadi dan benih api ilahi. Dengan suara ledakan, kilatan petir yang tak berujung tampaknya meletus dari tubuh linsuan. Darah dan kinya bergejolak. Dia meludahkan setegup darah. Namun, secara bertahap, benih api ilahi dan benih energi abadi mulai menyatu. Energi abadi yang super kuat meletus dari tubuhnya. Tidak bagus. Dia benar-benar akan menyatu. Dao Chen meraum dengan gila, sialan, hentikan dia. Sekarang dia juga merasa cemas. Dia segera mengaktifkan benih energi abadi, ingin menarik petir surgawi dan menerobos terlebih dahulu. Namun, dia merasa sangat tidak nyaman dengan pukulan itu. Api suci di sekelilingnya membuat rambutnya berdiri tegak. Kaisar Agung Gunung Seribu mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Seluruh dunia menjadi gelap, sangat menindas. Retakan besar menyebar hingga puluhan juta mil. Orang-orang di kejauhan mundur lagi. Seluruh bidang bintang di depan mereka telah sepenuhnya berubah menjadi medan perang. Beranikah kau mengalihkan perhatian saat bertarung denganku? Harusku katakan, kau benar-benar mencari kematian. Sang Ratu mendengus dingin. Dia mengaktifkan Ruyi di tangannya. Aura misterius dan dingin meledak dan bertabrakan dengan tubuh Kaisar Agung Gunung Seribu. Bahu Kaisar Besar Gunung Seribu langsung terbelah. Dia mundur dan mengerutu, wanita sialan. Sekali lagi dia meraung dan menyerbu. Menghadapi serangan Seribu Gunung, Lin Suan tidak berani ceroboh sama sekali. Saat dia mundur, dia menghindari ancaman paling mematikan. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang pembunuh abadi. Dengan beberapa tebasan pedangnya, retakan pun muncul di puncak-puncak gunung, menyebabkan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berguling ke bawah. Sekering. Dia meraung marah lagi. Beni api ilahi dan beni energi abadi menyatu lagi. Kali ini dia benar-benar mengayunkan pedangnya yang sangat mengerikan. Itu membelah gunung menjadi dua bagian. Perlu diketahui bahwa meskipun Lin Suan kuat dan dapat bertarung dan bahkan membunuh Kaisar Agung, dia hanyalah Kaisar Agung biasa. Namun, dia hanyalah seorang Kaisar Agung biasa. Dia bukan tandingan Kaisar Agung yang hebat. Namun sekarang, dia benar-benar dapat membagi serangan yang sangat kuat. Mungkinkah itu karena kekuatan seorang yang abadi? Berengsek. Melihat pemandangan ini, dewa abadi virtual tidak dapat menahan diri untuk melangkah maju. Kekuatan dewa bumi meletus. Kemudian, pedang dewa yang tak tertandingi muncul di matanya. Ia menembus langit dan bumi dan menyerang Lin Suan. 6.138 Sebelum pedang itu tiba, Lin Suan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbelah. Sial, dia sangat kuat. Ekspresi Lin Suan jelek, dewa tanah benar-benar terlalu mengerikan. Namun, hal ini membuatnya semakin bertekad untuk bergabung dengan mereka. Suan, R, jangan khawatir, aku datang. Raungan marah terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, sebuah tinju muncul. Dengan semangat tempur yang membara, ia menyerbu ke arah energi pedang. Lalu, keduanya meledak. Lin Suan mundur. Sosok tinggi turun. Itu adalah Lin San. Katanya, teruslah menerobos. Tidak ada seorang pun yang dapat menyakitimu hari ini. Lin Suan mengangguk. Bahkan ayahnya pun ikut bergerak. Hanya kamu, Huff. Dewa abadi virtual memandang Lin San dengan jijik. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Orang ini dulunya hanyalah seorang kaisar agung. Dia hanyalah seekor semut. Setelah berkata demikian, dia kembali menyerbu sambil membawa pedangnya. Pergilah ke neraka. Ini bukan kota Upper Azur. Sebelumnya, saat mereka berada di kota Upper Azur, mereka berdua pernah bertarung sebelumnya. Pihak lain dapat melawannya. Namun, pihak lain telah memobilisasi kekuatan kota Azur atas. Jika tidak, dia akan membunuh pihak lain dengan satu tangan. Kali ini, berapa banyak kekuatan kota Upper Azur yang dapat dikerahkan melintasi kehampaan tak berujung. Cahaya pedang yang menggemparkan terbang keluar dari telapak tangan Sang Abadi Virtual. Mereka menghancurkan alam semesta dan membelah langit. Mereka menyerang Lin San. Lin San mendengus dingin. Aku tidak perlu meminjam kekuatan kota Azur atas. Aku bisa membunuhmu. Setelah berkata demikian, dia meninjunya. Tinjunya tampak telah berubah menjadi naga tempur. Ukurannya tak tertandingi. Ia membawa aura mengerikan saat menukik ke bawah. Dengan suara ledakan keras, Ki Pedang berhasil diblokir. Dewa Virtual mengerutkan kening. Kau berhasil menjadi Dewa Tanah. Itu benar. Lin San melangkah maju. Aku baru saja menerobos belum lama ini. Aku bisa menggunakanmu untuk menguji kekuatan tempurku. Dasar bodoh, kau sedang mencari kematian. Dewa Abadi Virtual itu benar-benar marah. Memangnya kenapa kalau kamu berhasil? Anda baru saja berhasil beberapa tahun lalu, kan? Biarkan aku beritahu kau, ada Dewa Tanah yang kuat dan lemah. Sang Dewa Virtual meraung dan bergegas menyerbu, lalu terbang ke depan juga. Keduanya saling bentrok dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Lin San terpental oleh pedang itu. Sebuah retakan muncul di tubuhnya, dan banyak tulangnya patah. Sang Dewa Virtual tertawa terbahak-bahak. Kau masih belum cukup baik. Namun, Lin San tidak mengatakan apa-apa. Dia berteriak, lagi. Dia bergegas lagi. Mata Lin Xuan memerah saat melihat ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menggertakkan giginya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Hanya ketika dia berhasil menerobos, yang lain dapat menyerang tanpa ragu-ragu. Ledakan. Keduanya menyatu sedikit lebih kuat, mengejutkan semua orang. Mungkinkah itu benar-benar mungkin? Dewa Abadi Virtual itu meraung, serang kedua pagoda itu. Jika kau punya kesempatan, hancurkan mereka. Dia dapat mengatakan bahwa pagoda hitam kuning langit bumi dan pagoda tujuh harta karun yang indah mampu menyatu dengan kekuatan para dewa. Selama pagoda itu terlempar, pihak lain pasti akan mati. Ketika orang-orang di dunia lain mendengar ini, mereka menyerang dengan ganas. Akan tetapi, bagaimana mungkin orang-orang di alam dewa memberinya kesempatan seperti itu? Mereka bertahan dengan sekuat tenaga. Sang Abadi Virtual Meraung, Istana Agung, apakah kau tidak akan bergerak? Apakah Anda hanya akan melihatnya menerobos seperti ini? Jangan lupa, jika dia berhasil menerobos, Anda juga tidak akan bersenang-senang. Bagaimana mungkin orang-orang Istana Agung tidak datang ke pertempuran yang menggemparkan itu? Neterward Soverein dan yang lainnya menggertakkan gigi. Terakhir kali, Lin Suan telah membunuh beberapa orang dari Paragon Hall. Bahkan Guikianya telah meninggal. Mereka harus membalas dendam. Dan inilah kesempatan terbaik. Mereka pun bergegas mendekat. Tidak bagus. Ekspresi orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh berubah drastis. Awalnya, kedua belah pihak berimbang. Akan tetapi, jika Istana Agung ikut campur, situasinya tidak akan baik. Kakak, jangan khawatir. Kami akan membantumu. Pada saat ini, sekelompok orang lain terbang dari jauh. Orang-orang ini memiliki aura yang sangat dingin, yang mengejutkan banyak orang. Mungkinkah mereka berasal dari Neterward? Benar saja, orang-orang yang datang itu berasal dari Neterward. Yang di depan sebenarnya adalah seorang anak kecil. Itu Butian. Di belakang Butian ada para binatang Neterward dan orang-orang Klan Taoti. Di antara mereka, ada beberapa tir. Setelah mereka keluar, mereka menyerbu menuju Istana Agung. Sialan, kamu gila. Penguasa Neterward meraung di sana, mengapa kamu dari Neterward ikut campur dalam masalah ini? Para binatang Neterward mencibir, bukan urusanmu. Klan Taoti berkata, Lin Gongzi adalah dermawan kita. Tentu saja, kita harus membantu. Kedua belah pihak bertarung lagi. Butian juga datang. Dia tidak ikut bertempur karena dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya dengan kekuatannya. Namun kali ini, dia membawa sesuatu bersamanya. Itu adalah sebuah lonceng, sangat besar dan diukir dengan pola dao. Bahkan Butian merasa kesulitan untuk membawanya. Namun wajah kecilnya tegang dan dia tidak melepaskannya. Yang lain tercengang. Mengapa orang ini membawa lonceng? Bahkan Xia Xingchen pun terkejut. Di sini, Butian terbang ke Divine Union. Naga merah dan katak berkata, Nak, mengapa kau membawanya? Butian berkata, Aku di sini untuk membantu kakak. Benda ini peninggalan kakekku. Kakekmu. Katak itu bingung. Siapa kakekmu? Apakah itu Kaisar Agung? Namun, naga merah mengerutkan kening. Tunggu, mengapa pola dao pada lonceng ini terasa begitu familiar? Mungkinkah itu Anda? Kakek saya adalah seorang guru surgawi. Setelah Butian selesai berbicara, dia mulai bergerak. Dia bersiap membentuk segel dengan tangan kecilnya dan kekuatan misterius langit dan bumi muncul satu demi satu. Katak itu terkejut. Sungguh ajaib. Sang naga merah berseru, Apakah kau dari garis keturunan Master Surgawi? Orang harus tahu bahwa dia saat ini sedang memolah garis keturunan guru surgawi. Dia tentu saja telah mendengar tentang pihak lainnya. Akan tetapi, bukankah garis keturunan Master Surgawi telah menghilang sejak lama? Dia tidak menduga hal itu terjadi di Neterward. Butian tidak banyak bicara. Dia mengaktifkan lonceng itu. Seketika, dao besar yang tak terhitung jumlahnya terjalin pada lonceng itu. Semua orang dapat merasakan jiwa mereka bergetar. Tentu saja, ini bukan cedera, tetapi perasaan aneh. Beberapa tetua tercengang, mengapa saya merasa jiwa saya telah disublimasikan? Ya ampun, harta apa sih itu? Orang-orang dari persatuan ilahi juga terkejut. Leluhur Wilderness Saffage dan yang lainnya juga merasakan perasaan aneh ini. Orang-orang dari Ras Kaisar juga terkejut. Mata Zhongling Siu, Ye Wu Dao, dan yang lainnya merah. Apa itu? Naga merah meraung. Mungkinkah ini adalah lonceng harmonisasi dao yang legendaris? Apa itu lonceng harmonisasi dao? Tidak seorang pun yang tahu. Namun, mata Lin Xuan berbinar. Ini karena dia merasakan penggabungan benih api ilahi dan benih ki abadi telah dipercepat. Selain itu, tampaknya lebih stabil. Sialan, silsilah Master Surgawi sedang mencari kematian. Sang Dewa Virtual di kejauhan meraung. Pada saat yang sama, dia diam-diam mentransmisikan suaranya. Di langit, bayangan hitam besar muncul. Kemudian, sebuah cakar menghantam langsung ke arah Butian dan yang lainnya. Pada saat ini, orang-orang dari Divine Union menjadi gila. Mereka merasakan tubuh mereka terbelah dan jiwa mereka hampir padam. Seseorang sedang menyerang mereka. Terlebih lagi, dia adalah bumi abadi. Sialan, nggak tahu malu. Katak itu langsung meraung. Akan tetapi, saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk besar darah. 6.139 Bukan hanya kodok saja, orang-orang dari Divine Union juga diserang. Mereka mengira mereka sudah mati. Namun, pada saat itu, pusaran hitam muncul di atas kepala mereka dan menghalangi cakar tersebut. Pada saat yang sama, suara marah terdengar. Apakah Anda sedang mencari kematian? Tuan Alkohol juga sudah melancarkan aksinya. Sejujurnya, dia telah waspada terhadap Dewa Bumi milik pihak lain. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Bumi ini malah menyerang orang-orang dari Persatuan Ilahi dan bukannya menyerang Lin Suan. Orang-orang dari Divine Union ini bahkan bukan Tirk. Dalam keadaan normal, Earth Immortal tidak akan menyerang orang-orang seperti itu. Namun, Higan telah melakukannya. Mata Tuan Alkohol dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melambaikan lengan bajunya. Kekuatan Devoring Universe melonjak turun. Tubuh-tubuh yang retak dari Katak Persatuan Ilahi dan yang lainnya dengan cepat pulih. Kemudian, mereka pulih. Tuan Alkohol menyerang ke depan. Katak itu dan yang lainnya ketakutan. Itu terlalu mengerikan. Mereka hampir mati tadi. Apakah ini kemampuan seorang bumi abadi? Dia bisa membunuh mereka dengan satu gerakan dan menyelamatkan mereka dengan satu gerakan. Leluhur Savage Wilderness dan yang lainnya merasa iri. Dewa bumi yang menyerang tidak lain adalah Master Rossi. Pada saat itu, dia dikejar oleh Lord Alkohol. Ketika Devoring Sword yang mengerikan menghantamnya, tubuhnya yang besar bergetar hebat. Berengsek. Guru Rossi sangat marah dan mereka berdua mulai berkelahi. Namun, Lord Alkohol telah pulih cukup banyak kali ini. Ditambah dengan Devoring Sword, dia sangat menakutkan. Yang lebih penting, Lord Alkohol benar-benar telah mengembangkan niat membunuh. Dia mengejar kura-kura besar ke seluruh dunia. Bahkan Dewa Bumi pun telah bergerak. Terlebih lagi, ada empat dari mereka yang bertarung di langit. Banyak sekali orang yang terkejut. Apakah ini pertempuran para Dewa? Itu terlalu menakutkan. Berdengung. Pada saat itu, aura Dewa Bumi lainnya meletus di kejauhan. Energi kematian yang tak terbatas memenuhi udara. Itu adalah Malaikat Maut. Rambut semua orang berdiri tegak. Orang-orang dari Divine Union dan Heavenly Core terkejut. Apakah Malaikat Maut akan ikut bertempur? Namun, lebih jauh lagi, seberkas cahaya bulan melesat ke langit dan berubah menjadi pedang Dewi Bulan. Suara dingin terdengar. Coba saja. Yang berbicara adalah Dewi Bulan. Namun, dia tidak muncul dan begitu pula Malaikat Maut. Namun, aura mereka menembus sembilan surga. Kedua belah pihak mengancam dan mengintimidasi. Lin Suan dapat merasakan bahwa benih api ilahi dan benih kiabadinya telah menyatu secara signifikan. Namun, penggabungan itu belum selesai. Saat ini, ia perlu mencari lawan. Dia menatap Dao Chen dan berkata, Apakah kamu berani melawan aku lagi? Hanya dengan kekuatan kita sendiri, tanpa bantuan orang lain. Apakah kau pikir aku takut padamu? Dao Chen segera menyerbu. Kali ini, garis keturunannya dilepaskan sepenuhnya, menghasilkan cahaya pedang tak terbatas yang mengguncang sekeliling. Seluruh kekosongan itu dipenuhi dengan cahaya pedang. Begitu pula dengan Lin Suan, pedang ki miliknya luas dan tak terbatas. Ledakan, ledakan. Itu adalah tabrakan hebat. Dao Chen memuntahkan seteguk darah seolah-olah tersambar petir. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan lawannya menjadi lebih kuat lagi. Pedang ki mengandung kekuatan para dewa. Apakah dia benar-benar menggabungkan api dewa dan ki abadi? Mustahil. Dao Chen menggeleng tak percaya. Namun, pada saat ini, dia tertusuk pedang, dan separuh tubuhnya terbelah. Ah! Dao Chen menjerit dan segera mundur. Di sisi lain, Lin Suan melangkah maju, menghancurkan kehampaan yang tak berujung. Kemudian, dia memegang pedang pembunuh abadi dengan kedua tangan dan menebas dengan ganas. Ekspresi Dao Chen menjadi sangat buruk saat ini. Dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sambil meraung, dia dengan cepat membakar garis keturunannya. Kemudian, kecepatannya meroket, dan dia menghindari pedang itu. Tempat di mana dia awalnya berdiri terpecah menjadi beberapa bagian. Tak berguna, kau tak bisa melarikan diri. Rinnegan Lin Suan menatap lawannya, dan hantu pedang reinkarnasi langsung meletus. Itu juga merupakan kekuatan para dewa. Meskipun belum sepenuhnya menyatu, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan suara keras, Dao Chen tampak seperti tersambar petir, dan sekujur tubuhnya kembali dipenuhi retakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajahnya pucat, dan dia tidak dapat mempercayainya. Lin Suan sangat dingin. Kekuatan para dewa, sejak zaman kuno, tidak ada yang mencapainya. Meski sekarang saya baru sedikit menyatu, tetap saja itu bukan sesuatu yang bisa ditolak. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat dingin. Dia tampak telah berubah menjadi dewa yang tak tertandingi, menatap lawannya. Pada saat ini, jiwa Dao Chen bergetar, dan dia sepertinya berhalusinasi. Lin Suan di depannya telah menjadi angkuh dan perkasa, dan dia perlu mengaguminya. Tidak, bagaimana mungkin aku punya pikiran seperti itu? Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Bunuh, aku harus membunuhnya. Dao Chen tampaknya telah membuat semacam keputusan. Pada saat berikutnya, gelabelannya terbelah, dan cahaya pedang misterius terbang keluar dan menyatu dengan pedang langit. Tiba-tiba, pedang langit bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Pada saat ini, sembilan langit dan sepuluh bumi bergetar. Jutaan langit berbintang hancur berkeping-keping. Bahkan Kaisar Agung dan Kaisar Agung yang super merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Adapun beberapa dewa bumi, ekspresi mereka berubah. Sialan, aura ini. Sebelum mereka bisa bereaksi, cahaya pedang menyambar di langit. Kemudian, ia menebas dengan ganas ke arah Lin Suan. Retakan. Darah suci emas menetes dan semua orang tercengang. Suami. Murong King Cheng dan yang lainnya merasa jantung mereka hampir terbelah. Lin Suan terluka parah. Bagaimana Dao Chen bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ini bukan kekuatan Dao Chen. Lin Zan meraung. Sabar imortal, tidak bisakah kau menahan diri untuk tidak menyerang. Jika kau mampu, datanglah padaku. Yang lain juga gempar. Apa? Inikah kekuatan seorang bumi abadi? Dao Chen benar-benar meminjam kekuatan dewa bumi. Bukankah ini pertempuran validasi Dao? Apakah dia mengira bahwa dia pasti akan kalah? Hahaha. Meski Lin Suan terluka parah, dia masih tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar meminjam kekuatan dewa bumi. Kau kalah. Kau sama sekali tidak bisa membuktikan Dao-mu. Sekalipun aku tak dapat membuktikan Dao-ku, aku akan membunuhmu. Mata Dao Chen merah. Dia tahu bahwa kali ini dia telah gagal. Dia telah meminjam kekuatan ayahnya. Tapi lalu kenapa? Orang di depannya terlalu mengancam. Dibandingkan membuktikan Dao-nya, dia merasa membunuh pihak lain lebih penting. Karena di masa depan, dia akan mempunyai banyak kesempatan untuk membuktikan Dao-nya. Membunuh. Dao Chen memuntahkan darah, membuat pedang langit menjadi merah. Pedang langit berisi kehendak dewa pedang. Pada saat ini, tampaknya telah berubah menjadi senjata abadi dan menyerang lagi. Lin Suan meraung ke langit. Dua bagian tubuhnya dengan cepat menyatu. Mata air kehidupan surgawi di tanah kuno menyembur keluar, memungkinkannya pulih dengan cepat. Pada saat berikutnya, dia meraung ke langit, transformasi naga. Sisik naga tumbuh di tubuhnya. Seluruh tubuhnya menyatu dengan jiwa pedang naga agung. Seperti naga biru, dia muncul dalam kehampaan. Dengan ayunan ekor naganya, dia menghindari pedang itu. Namun, Sky Saber masih mengejarnya. Tampaknya tidak akan berhenti sampai dia mati. Sudah berakhir. Jika ini terus berlanjut, akan berbahaya. Orang-orang dari keluarga Ye mengerutkan kening. Haruskah mereka bergerak? Tetapi bahkan jika mereka memiliki senjata ekstrim, tidakkah mereka akan mampu mengalahkan pihak lain? Itulah keinginan Dewa Bumi. Mungkin dia bisa membunuh mereka dengan satu serangan. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi terbelah. Awan bergejolak. Di kehampaan, sebuah batang besi besar melayang. Itu menyebabkan seluruh alam semesta berguncang. Lalu batang besi ini membuat Sky Saber melayang. Banyak sekali orang yang merasa ngeri. Apa ini? Hebat? Itu adalah jarum ilahi penenang laut. Ketika Sueki melihat pemandangan ini, dia sangat gembira. Ini adalah senjata Dewa Perang. Dengan munculnya jarum ilahi penenang laut, krisis Lin Suan teratasi lagi. Pada saat yang sama, suara Dewa Perang terdengar. Si kecil, teruslah bergabung. Mari kita lihat siapa yang berani menyerangmu. Lin Suan tidak lagi menghindar. Sebaliknya, ia terus menggabungkan kekuatan api suci dan ki abadi. Namun, dalam kehampaan yang tak berujung, kekuatan abadi yang misterius itu tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menusuk. Kemudian, cahaya pedang tampak telah menembus alam semesta dan menyerbu dari jauh. 6.140. Serangan ini terlalu kuat. Bahkan Lin Zan dan makhluk abadi lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Namun, jarum ilahi penenang laut berdiri kokoh di antara langit dan bumi dan menahan segalanya. Itu menghalangi cahaya pedang ini. Kemudian, aura dewa pejuang pun muncul. Mata emasnya yang berapi-api juga menembus langit dan bumi dan memandang kekejauhan. Pada saat ini, ketiga pihak yang bertempur berhenti. Mereka terkejut dan bingung. Kedua dewa tanah ini terlalu kuat. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga merasakannya. Mereka tampak jauh lebih kuat daripada sang dewa virtual, Master Rossi, dan yang lainnya. Apa ini? Apakah ada makhluk abadi daratan yang kuat dan yang lemah? Mereka tidak tahu. Namun, dewa abadi virtual, Lin Zhan, dan yang lainnya tahu bahwa kedua orang ini adalah dewa pedang dan dewa pertarungan. Mereka berdua telah mengembangkan seni abadi dan suci. Aura keduanya saling berhadapan. Mereka tidak bertarung, tetapi suasananya luar biasa menakutkan. Rasanya seperti menjelang badai. Apakah mereka akan bertarung? Sang dewa virtual dan Master Rossi sama-sama bersemangat. Jika Saber Immortal bergerak, dia pasti bisa mengubah segalanya. Lagipula, Istana Agung juga harus ikut bergabung, kan? Namun, mereka kecewa karena Saber Immortal tidak bergerak. Itu hanya sekadar letusan kemauan dan aura yang mengejutkan. Tampaknya itu mengintimidasi alam dewa. Meskipun begitu, sang dewa pejuang juga tidak lemah. Mata emasnya yang berapi-api memandang ke bawah pada segalanya, dan auranya tidak memudar sedikitpun. Lin Xuan terus membuat terobosan. suara dewa pejuang terdengar. Lin Xuan tidak berhenti. Dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih pagoda kuning mistik surga bumi dan pagoda tujuh harta karun yang indah di tangannya. Akhirnya, dia meraung ke langit. Kekuatan diagram Taiji, kekuatan dua pagoda, kekuatan api ilahi dan Ki Abadi. Pada saat ini, dia benar-benar meledak. Dua benih itu saling bertautan di antara alisnya. Kemudian, api suci melompat ke tubuhnya dan Ki Abadi menari-nari di udara. Semua orang menonton dengan gugup. Bahkan orang-orang dari pihak Raja Surgawi dunia lain terlihat sangat jelek. Apakah mereka hanya akan menonton? Kaisar Agung Baili dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka. Mereka tidak mau. Pada saat itu, tubuh mereka penuh luka. Meskipun tidak berakibat fatal, mereka memerlukan waktu beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun untuk pulih. Yang lebih penting, apakah mereka gagal kali ini? Dao Chen telah gagal. Pada saat ini, Dao Chen berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan kepercayaan dirinya telah dikalahkan oleh lawannya. Ini merupakan tamparan kejam di wajah mereka. Mereka yang berasal dari alam dewa juga terluka. Bagaimanapun, mereka telah bertarung melawan Higan selama puluhan ribu tahun. Pihak lainnya terlalu kuat. Pada saat itu, mereka semua terluka. Namun, mereka tidak peduli sama sekali. Sambil memulihkan diri dari luka-luka mereka, mereka menatap linsuan. Si kecil, kamu harus berhasil. Itulah yang dipikirkan semua orang. Namun, dewa abadi virtual berkata, jangan terburu-buru. Jangan menyerang. Aku mengerti apa yang dimaksud dewa abadi pedang. Tidak mudah untuk menyatu dengan kekuatan dewa. Sejak zaman dahulu, banyak jenius yang gagal. Bagaimana orang itu berhasil? Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa dia akan gagal. Jika dia gagal, dia akan mati. Pada saat itu, kita tidak perlu melakukan apapun. Dao Chen juga berkata, ayahku mengolah seni abadi. Pada saat-saat kritis, dia tidak bisa bergerak sembarangan. Dalam kasus itu, mereka hanya bisa menunggu. Orang-orang dari Raja Surgawi dunia lain tidak bergerak. Di sisi lain, orang-orang dari istana tertinggi juga mundur. Ekspresi mereka juga dingin. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Suan. Pada saat itu, kekuatan dewa di tubuh Lin Suan terus-menerus terjalin dan menyebar. Kemudian, secara bertahap ia menyatu. Ledakan. Tiba-tiba, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Sejumlah besar darah suci emas langsung tersebar di langit. Apa yang sedang terjadi? Mereka yang dari persatuan ilahi merasa sangat cemas. Bahkan Lin Suan, Tuan Alkohol, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka dari alam abadi Higan tertawa terbahak-bahak. Kau gagal. Aku tahu itu. Bagaimana kau bisa berhasil? Mereka yang ada di aula tertinggi pun ikut tertawa. Semua orang di alam semesta gempar. Namun, Lin Suan menggertakan giginya dan meraung, lagi. Cahaya yang sangat aneh bersinar di matanya. kekuatan tanah kuno melonjak keluar. Sekali, dua kali, tiga kali. Tubuh Lin Suan benar-benar hancur lima kali. Apakah mereka semua gagal? Semua orang putus asa. Sueki berkata, suamiku, berhenti. Pilih salah satu dari mereka. Namun, Lin Suan masih belum menyerah. Akhirnya, pada kali kesembilan, dia meraung ke langit. Langit dipenuhi kilat dan guntur langsung turun. Aura Lin Suan benar-benar menyatu. Apakah dia berhasil? Mereka yang berasal dari alam dewa merasa gembira. Semua orang di alam semesta pun tercengang. Mereka dari istana agung berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara malaikat mau terdengar, sialan. Rahasia apa lagi yang dia miliki? Bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Jika orang lain yang mengalaminya, mereka pasti sudah mati setelah pertama kali. Namun, dia berhasil bertahan hidup sembilan kali. Hal ini membuat para dewa bumi terkejut dan bingung. Sungguh, mereka yang berasal dari alam abadi higan tercengang. Sekalipun dia telah meminum pil abadi, dia tidak akan bisa sekuat itu. Rahasia apa lagi yang dimiliki anak ini? Mereka tidak tahu bahwa tanah kuno adalah rahasia terbesar Lin Suan. Jika dia berhasil, dia akan berada dalam bahaya. Dia tidak hanya bisa pergi ke tanah takdir, tetapi yang lebih penting, seberapa kuatkah dia setelah menyatu dengan kekuatan dewa bumi. Jika persatuan ilahi memiliki ahli seperti itu, situasi di masa mendatang akan jauh lebih rumit. Dia tidak akan berhasil. Pada saat ini, Dao Chen berbicara. Semua orang tercengang. Lalu, mereka tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh. Pada saat yang sama, mereka yang berada di tanah abadi juga memperhatikan pertempuran ini. Ketika mereka melihat keberhasilan Lin Suan, mata mereka memerah. Berengsek. Pada saat ini, pedang hukuman surgawi, yang berdiri di kedalaman tanah abadi, tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Lalu, ia benar-benar melayang ke angkasa dan memancarkan seberkas cahaya menuju kekosongan alam semesta. Pada saat ini, mereka yang berasal dari alam abadi higan semuanya bersujud di tanah. Mereka sangat bersemangat. Apakah pedang hukuman surgawi telah digunakan? Surga, pedang hukuman surgawi adalah salah satu dari lima pedang dunia. Terlebih lagi, itu adalah satu-satunya dari lima pedang dunia yang lengkap. Kekuatannya jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan artefak rusak lainnya. Begitu pedang hukuman surgawi digunakan, dunia akan hancur. Benar saja, semua orang di alam semesta putus asa. Pada saat ini, mereka melihat penglihatan langit dan bumi yang tak berujung. Badai melanda, lautan api menyebar, bumi retak, dan langit hancur. Segala macam kekuatan alam langit dan bumi meletus. Apa ini? Akhir dunia, kehancuran alam semesta. Mereka semua tercengang. Upil mata malaikat maut mengecil. Tangan mautnya menyelimuti orang-orang dari aulah tertinggi dan membawa mereka kembali dengan cepat. Pada saat yang sama, dia berseru, kekuatan hukuman surgawi. Inilah kekuatan hukuman surgawi yang sebenarnya. Ia mengendalikan semua kekuatan langit dan bumi. Bukan hanya kekuatan petir. Kekuatan pedang hukuman surgawi menyerbu ke arah Lin Suan. Kekuatan penghancur yang tak berujung menyapu Lin Suan. Semua orang putus asa. Lin Zan, Tuan Alkohol, Dewa Pertarungan, dan yang lainnya semuanya siap menyerang. Akan tetapi, saat mereka bergerak, mereka yang dari alam abadi Higan juga ikut bergerak. Virtual Immortals dan Turtle Hermit jangan dianggap enteng. Sang Malaikat Maud pun siap melancarkan serangan diam-diam. Sang Dewa Pedang yang berada lebih jauh pun tampak berniat menyerang. Sebuah pergerakan kecil akan mempengaruhi seluruh situasi. terima kasih. 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 Terima kasih.